Kenapa nih IDX sektor teknologi ini bisa menguat sendiri nih, 212,58 persen? Ini memang sebetulnya kan kondisi sektor teknologi memang diharapkan akan menjadi masa depan. Jadi berkaitan dengan ekornya, mergernya GoTo, dengan Gojek dan Tokopedia, itu diharapkan mereka juga akan IPO di bursa efek Indonesia. Terus juga yang memang yang saya takutkan adalah model seperti bubble.com-nya Amerika. Jadi pada saat itu bursa Nasdaq naik tinggi dan akhirnya jatuh gitu kan. Nah ini memang kalau kita lihat masa teknologi memang akan berkembang, tapi kalau terlalu cepat, kenaikan harga sahamnya dan kita ingin sahamnya ini terlalu cepat. Jadi saya khawatir adalah euforia. Karena kalau kita bicara seperti IPO GoTo yang menjadi pemicu utama ya, saya lihat ini diharapkan dan berada-ada, itu mereka terlalu besar, 580 triliun rupiah. Anggap aja mereka IPO hanya 10 persennya, artinya 58 triliun. Itu akan menjadi IPO yang cukup besar dan apakah kita siap atau tidak menyerah gitu loh. Takutnya kalau nggak akan serat boleh market ya sama aja bohong gitu kan. Nah memang mereka ada isu, mereka akan jual listing gitu kan untuk mengurangi beban. Karena mungkin market di Indonesia belum siap. Nah tapi kan lagi-lagi kalau sampai itu dijualnya terlalu mahal, lama-lama yang masuk mungkin hanya retail-retail. Karena kalau para smart money ataupun big part, mereka akan menghitung ulang. Karena contohnya aja kalau nggak usah jauh-jauh berkaitan dengan teknologi ini adalah bank digital gitu kan. Ini salah satu yang berkaitan dengan teknologi. Itu kan kadang-kadang mereka eforiannya terlalu berlebihan. Kalau kita tahu bank-bank gijik tadi PR-nya sudah ratusan kali, PBV-nya sudah terlalu tinggi. Asetnya kecil gitu kan dibandingkan dengan bank konfesional model BRI-BCA gitu kan. Nah itu kan sebetulnya sudah sangat ngeri ya gitu loh kalau saya lihat. Jadi memang nanti ujungnya akan ada masanya, akan ada pacar penyesuaian. Di mana kita akan melihat, oke lah kamu bilang bicara future-future-future tapi kuat sampai berapa lama. Karena kalau kita lihat sektor teknologi di Amerika, contohnya Tesla. Dulu mereka sama, mereka menjual BP, future-future dan future masa depan dan masa depan gitu kan. Tapi ujung-untungnya akhirnya mereka berusaha masuk ke sektornya juga. Membuat mobil listrik gitu kan. Teslanya sudah masuk ke mobil listrik. Terus mereka juga ada upaya kemarin juga masuk ke drugstore lain. Mereka berusaha investasi ke sana kemarin. Artinya mungkin Elon Musk sudah menyadari bahwa lama-lama orang ini gak percaya nih dengan perusahaan Tesla ini sendiri. Mau gak mau mereka harus masuk ke sektor real. Ya ada buktinya nih saya punya pabrik, saya punya lahan, saya punya merek buat jualan namanya Tesla, mobil listrik. Terus saya juga ada investasi ke Doggo Coin dan sebagainya. Kalau hanya mengadakan masa depan dan masa depan. Misalnya hanya mengadakan menjual masa depan saya nanti akan punya kendaraan roket luar angkasa kemas. Ya kalau hanya mengadakan itu terus lama-lama orang fosen dan ditinggalkan. Ini contoh dari Tesla ini sudah berubah gitu kan. Nah mungkin nanti di Indonesia juga sama. Sektor teknologi mau gak ngomong saham-saham yang bilang oke kayak bank digital. Terus nanti ada saham-saham sektor teknologi. Mau gak ngomong nanti mereka harus masuk ke sektor realnya. Ya mungkin ke mobil listrik. Ujung-ujungnya kayak Tesla lah gitu loh. Baik. Ujung-ujungnya harus pergi ke bisnis realnya nanti seperti apa tidak digital-digital dulu. Tapi kalau kita lihat dari sentimen pendukungnya nih. Ini dukungan OJK kan ada juga ya pada pembentukan bank digital yang dikatakan ini ikut mendorong perkembangan prospek bisnis emiten di indeks teknologi. Nah ini pandangannya ini seperti apa ke depannya? Apakah inilah yang sebenarnya memang mendorong begitu pertumbuhan dari sektor IDX tekno ini? Kalau dilihat memang OJK dan IDX cukup kita harus mengapresiasikan artinya mereka mencoba menikuti perkembangan zaman. Artinya oke orang lagi euforia teknologi ya kita kedukung. Itu memang udah intinya kemajuan lah buat OJK dan IDX. Mereka sangat tahu lah apa yang diinginkan oleh market, oleh retail. Jadi supaya orang gak merasa bosan. Jangan merasa bahwa oke lah IDX ini isinya begitu-begitu aja gitu kan. Ternyata yang the future pun yang menjual masa depan pun ada gitu. Tapi memang ujung-ujungnya sih nanti itu saya bilang, akan ada masanya di mana orang akan berusaha menyesuaikan ekspektasi dengan kenyataan. Nah mungkin pada saat itu baru euforianya sudah berakhir dan tentunya nanti pasti akan ada kejatuhan kalau sudah naik terlalu tinggi gitu kan. Jadi memang ujung-ujungnya kita harus sesuaikan dengan ekspektasi karena begini. Oke lah merger perusahaan-perusahaan digital kayak model startup-startup gitu kan. Kalau kita bicara digital mungkin yang lebih eksis adalah startup. Mereka selama ini bakat duit, bakat duit terus. Itu kan duitnya para investor. Nah ada satu titik di mana investor akan bilang, ini kapan you akan balikkan duit saya gitu kan. Nah pertanyaannya duit, gimana caranya mau ngebalikin duit? IPO. Nah kalau IPO doang dan mereka gak punya model bisnis lain, itu akan berat untuk mereka. Karena orang, kalau orang sudah mau beli saham, orang bertanya, ini perusahaan bisa menghasilkan dividen untuk saya berapa besar? Oh enggak, kita gak bisa ngasih dividen, kita bakat duit terus. Ya lama-lama orang akan bingung dan orang akan ragu kan. Lebih baik beralih ke sahamnya dengan bisnis konfesional. Model BCA, Unilever, yang Astra itu jelas. Ini saya ada bisnis, kita bisa bagi you dividen, bagi keuntungan gitu kan. Nah ini nanti akan ada masanya sih saya bilang gitu. Jadi kalau saat ini lagi euforia ya kita ikut-ikutin aja gitu. Tetapi puas padalah gitu. Karena seperti kayak bitcoin, terlalu tinggi kan, naiknya cepat-cepat-cepat, akhirnya jatuh juga gitu kan. Terkait dengan euforia sendiri, ini kapan akan berakhir euforia ini? Apakah sepanjang beberapa tahun ke depan ini masih akan berlanjut? Atau ada nanti satu hal yang men-trigger euforianya ini berakhir begitu? Euforia ini biasanya akan berakhir ketika semua orang sudah masuk dan tidak ada orang lagi yang percaya. Jadi memang kalau kita bicara itu dari masa ke masa yang namanya euforia, entah itu di pursa saham maupun di kripto, ataupun juga dengan suatu bisnis ya. Itu ketika awal-awal itu orang satu bisnis sukses, orang lain semua akan mengikuti. Ibaratnya kita gini, di satu wilayah itu orang jualan beras pertama kali sukses. Otomatis nanti akan muncul pedagang-pedagang beras lainnya. Nah kalau pedagang ini satu jalan sudah isinya sampai 5 ribu orang jualan beras semua, akan jatuh kan? Nah itu, jadi ketika nanti semua orang sudah mulai masuk dan orang mulai sadar, wah kayaknya ada yang salah nih, kok harga sudah nggak bisa naik lagi nih. Karena yang masuk pertama kali mungkin mereka masih bisa naik harganya. Yang masuk kedua kali masih bisa naik. Terus sampai ketika ada orang-orang tertentu dari kalangan tertentu di waktu tertentu masuk dan harga sudah tidak bisa naik, mereka akan mulai sadar, wah ini puncaknya, ini bahaya. Nah ketika nanti ada orang melakukan sell, berhenti membeli dan melakukan penjualan besar-besaran, mulailah euforia tersebut berakhir dan kita akan hot pop gitu. Mudah kemudian. Mudah kemudian.